Dalam rangka mencari bibit baru pesilat kota Tangerang, Ikatan Pencak Silat Indonesia Kota Tangerang menggelar Silat Benteng Cisadane Champions Open yang pertama. Turnamen dilaksanakan di Metropolis Town Square Tangerang pada 26 Maret hingga 27 Maret 2022. Ketua Panitia Silat Benteng Cisadane Champions Open 1, Sugianto mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam persiapan menyambut bekan olahraga provinsi atau PORPROF untuk mencari atlet-atlet pesilat baru untuk mewakili kota Tangerang. Ini championship opening yang pertama, yaitu merebutkan piala berbilit dari Kadispora Kota Tangerang. dan ini pelaksanaan adalah dari Ipsi Kota Tangerang, penyelenggarannya adalah Wasitburi Kota Tangerang. itu, dengan peserta 840 peserta, dengan 22 kontingen, dan 43 perguruan yang ada di Kota Tangerang. Ia melanjutkan dalam turnamen ini terdiri dari dua bagian, yaitu silat seni dan silat tanding. Di mana silat seni dinilai dari kreativitas dan kerapihan, sedangkan silat tanding dinilai dari poin yang masuk kepada lawan saat bertanding. Tetap ada penjurian. Kalau seni, penjuriannya adalah tiket keseniannya, penampilannya, kerapian pakaiannya, dan permainan senjatanya. Kalau tanding, itu dari tendangan dan pukulan yang masuk kehadap lawan. Dengan diadakannya silat benteng Cisadene Champions Open 1 ini, Sugianto berharap, bibit-bibit pesilat baru dapat ditemukan dari turnamen ini, sehingga Kota Tangerang dapat menjuarai PORPROF di tahun 2022. Pujuannya adalah ingin mencari bibit-bibit atlet khususnya silat yang ada di Kota Tangerang untuk menghadapi PORPROF besok bulan November. Harapannya bisa memunculkan atlet-atlet yang ada di Kota Tangerang, karena Ipsi sudah juara dua kali PORPROF yang ada di Danten. Mudah-mudahan dengan adanya ini, besok bulan November PORPROF Kota Tangerang bisa juara kembali.